Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Sabit Rea Jadi kali ini aku kembali lagi untuk Mereaksi Ke Evi Mas Tamba Ini request ya Request dari teman Salah satu teman kita Jadi katanya sih kak Kalau misalkan mau ngedengerin Apa sih cengkoknya ke Evi Mas Tamba Reaksiin yang racun asmara nih kak Karena disana katanya Disitu cengkoknya Bener-bener ini sih Katanya cengkoknya bener-bener keluar banget disana Dan wah gitu ya Jadi karena Aku penasaran nih disini Katanya bertebar cengkoknya ke Evi Mas Tamba Makanya aku langsung Buru-buru nge-reaksiin aja sekarang gitu Dan mohon maaf kalau misalkan aku terlambat juga Nah jadi Kita langsung saja tetap berlama-lama lagi ya Tiga Dua Satu Go Oh Selamat sekali anda bener sekali Buat yang nge-rekomendasiin video ini Ya bener banget Baru awal aja udah mulai sama Cengkok ya Ini bener-bener Bener-bener racun banget sih Racun cengkok sih disini ya Dan juga Barusan itu Cengkoknya Kayak bertahap gitu loh Di nada rendah Naikin lagi Sampai di akhir Sampai terakhir kali ini Nengkok Tapi Nadanya tinggi gitu Gila si Evi Ke Evi ya Ke Evi Mas Samba Oke Aku tuh berasa kayak Ke obses gitu Semenjak ngedenger single Perdananya ke Evi Yang ikhlasku itu Jadi berasa kayak Pengen Dengar lagi Dengar lagi gitu ya Oh iya Oh iya Itu dia Padahal belum nyanyi loh Padahal belum mulai nyanyi Tapi Baru nge-check doang Tapi udah berasa kayak Udah menghipnotis ya Menghipnotis Yang nontonnya gitu Oh my god Oke Oke Terima kasih Air mataku ini Memasahi Kain putih Ini Mantaku Begitu Kejamnya Dirimu Pada Diriku Gila sih ini kayaknya lagu sedih gitu ya Kayaknya racun asmara kayaknya sih ya Kayaknya atau lagu dia sakit hati karena dituin sama seseorang gitu ya Tapi disini tuh aku baru nyadar kalau KF itu dia bisa Bisa kalau lagu slow dangdut oke ya dangdut klasik gitu maksudnya seperti ini ya Dangdut klasik tuh oke ya Terus kalau mau lagu yang beat rock beat gitu oke juga Jadi semuanya juga dimakan gitu ya sama kayak Fima Samba Maupun lagu kalau lagu upbeat aku belum pernah sih Oh lagu India udah pernah juga aku lagu India juga bagus banget Lagu pop kayaknya sih aku belum pernah lihat kayak Fima Samba nyanyi gitu ya Mungkin nanti aku bakal ngecek lagi sih untuk kesana-sananya Oh Oh sakitnya hatiku Jadi di konser final 10 besar Oh ini dangdut DA kedua ternyata ya Gila sih penghayatannya boleh juga loh Penghayatannya jangan Penghayatannya gak main-main juga loh Kasi bagus sih penghayatannya Penghayatannya bener-bener merasuki banget ke dalam lagu tersebut gitu ya Jadi Apa ya istilahnya Menyatu lah sama lagu tersebut gitu Oh 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 my god Oh my god gila sih Feelnya keliatan banget sih emosinya Aku sampai kayak waduh sedih banget gitu ya Gila Gila penghayatannya Kayak Fifi gak main-main disini Gila sih Kalau semua udah mendukung kayak gitu Tinggal ditambahin sama cengkok Udah mulus banget Itu performance-nya ya Pasti lah pasti Oke Oke Wah 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 Cukup sudah Terima kasih Cukup sudah Cukup sudah Pengarupanan Di timmu ini Cukup sudah Kau lukai Hapimu ini Kau melingat Racun asmar Oh Itu dia maksudnya ya Racun asmara Pas di bagian sana tuh bener-bener Menghayati banget sih Kak Evie nya ya Gimana rasanya di Apa ya Bener-bener menghayati Kalau misalkan sedang menderita Perasaan kalau Menderita itu gimana Oke gila sih Ini bener-bener Aku baru melihat pertama kali Penampilan yang ini Kak Evie Masamba Jadi aku langsung masih kayak amazed Gitu masih kayak Oke KFC oke Oke Oh 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 wow Kita yang ngerasain juga berasa Kayak langsung Sedih banget Dan kayak Sakit banget ya Keliatannya itu Dengan apa Dengan pembawaannya Kak Evie yang bener-bener Apa ya Bener-bener kayak Seseorang yang sakit banget Kayak menderita gitu Sampai kerasa gitu Maksudnya ke kita gitu ya Sesakit itu loh lagunya Oke Waktu pas dulu-dulu nih Zaman masih ada penonton ya Sampai jutaan rayuan Berucap dari bibirku Bukan madu Tapi penginginnya Kau penunggu Oh Oke Ini mau Narik nada tinggi Kayaknya dia Mau siap-siap narik nada tinggi Sama ngecengkok juga sih ya Aku rasa Oh my god Ini Apa sih Jadi cuman di bagian awal-awal doang tuh Kak Evie Mas Samba Membawakan cengkok Pake nada tinggi Jadi Di bagian akhir Gak ada Jadi kelimaksnya Ternyata cuman di bagian Awal Ternyata kelimaksnya Dan Agak Tadi di tengah-tengah Ada sih Nge-high note Pake Sambil ngecengkok Juga sih ya Kak Evie Mas Samba Oke Paling segitu Reaksi aku Untuk Kak Evie Mas Samba Membawakan lagu Ratun Asmara Di top 10 Eh Ini di konser final 10 besar Da Akademi DA2 ya dulu DA2 dulu Jadi Buat teman-teman semuanya Evie Gasing Jangan lupa tinggalkan jejak Dengan like Comment Share Dan juga subscribe Kalo bisa kan nih teman-teman Suka dengan reaksi aku Terhadap video ini Jadi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini